Pada soal ini terdapat lingkaran X kawadrat tambah Y kawadrat min 2PX tambah K sama dengan 0. Ini mempunyai jari-jari 2. Akan menyinggung garis X min Y sama dengan 0 atau X sama dengan Y ini. X sama dengan Y. Nah jika nilai P positif sama dengan, jika nilai P positif ini sama dengan berapa? Nah disini akan diketahui lingkaran yang mempunyai jari-jari 2 ini akan menyinggung garis ini. Jika nilai P itu positif, berarti nilai Pnya ini yang ditanyakan. Nah selanjutnya bentuk persamaan umum dari persamaan lingkaran ini diperlumuskan dengan X kawadrat tambah Y kawadrat tambah X tambah Y tambah C sama dengan 0. Mula-mula kita akan tentukan jari-jari dan pusatnya. Dari bentuk ini kita bisa tentukan pusat dari itu adalah min 1 per 2 A, min 1 per 2 B. Jadi disini nilai A-nya adalah min 2P dan nilai dari B-nya karena tidak ada koefisien Y berarti adalah 0. Nah berarti disini adalah min 1 per 2 dikalikan dengan min 2P dikoma min 1 per 2 dikalikan dengan 0. Nah hasilnya ini adalah P, 0. Sehingga disini karena dia dikatakan nilainya jari-jari sudah diketahui 2 dan kemudian dia menyinggung garis ini artinya garis Y sebanding dengan X. Nah kalau kita gambarkan dalam kondisi di soal ini akan dapatkan bentuk lingkaran. Sebuah lingkaran yang berpusat di P positif di P, 0 dan berjari-jari 2 dan menyinggung garis Y sebanding dengan X. Nah selanjutnya karena ini berada pada sembarang Y sebanding dengan P positif. Nah ini dan garis singgung Y sebanding dengan X ini akan mengakibatkan garis OQ ini akan tegak lurus dengan QP. Nah dan OQ sama dengan R dan sama dengan QP ini sama dengan 2. Jari-jari-jari 2 dikatakan di soal. Nah kemudian OQ ini merupakan nilai P pada absisnya. Jadi OQ ini merupakan titik P sendiri itu. Karena berarti itu berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus Pythagoras yaitu adalah P sama dengan akar OQ kuadrat tambah PQ dikuadratkan. Hasilnya adalah OQ ini adalah 2 dan begitu juga dengan PQ ini adalah sama dengan QP yaitu adalah 2. Berarti akar 2 dikuadratkan tambah 2 dikuadratkan yaitu adalah akar 8 sama dengan 2 akar 2. Jadi pada opsi jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di soal selanjutnya.